Pembinayasan Pondok Pesantrenen UINEN Yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI dari Daerah Pemilihan Provinsi NTB, TG Ibn Halil Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Lalu Helmi yang akan melaporkannya Silakan rekan Helmi Baik, terima kasih rekan Firda, benar sekali ulama kondang Ustadz Abdul Somad atau yang kerap disapuas menghadiri pengajian di Pondok Pesantren Inen Lemo, Desa Bleka, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Ngaji bareng UAS ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah Kegiatan pengajian ini diinisiasi oleh Pembina Yayasan Pondok Pesantren NU, Inen Lemo Yang juga anggota DPDRI Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Ibn Halil Tuan Guru Haji Ibn Halil berinisiatif pengundang UAS untuk menyampaikan tausia demi menyambung tali silaturahim dan mengobati rasa rindu masyarakat Lombok umumnya dan masyarakat NTB khususnya kepada UAS UAS tiba di Pondok Pesantren NU, Inen Lemo sekira pukul 13.45 Wita Kedatangan ulama kelahiran Sumatera Utara itu disambut selawat ribuan jemaah yang telah menunggu kedatangan UAS Ribuan jemaah terpantau menghadiri pengajian UAS Kompleks Ponpes NU, Inen Lemo tanpa penuh sesak Dalam tausiaannya, UAS menyampaikan sejumlah hal pokok seperti bahaya narkoba, pentingnya merawat persaudaraan hingga sejumlah persoalan keagamaan kontemporer UAS mengaku senang bisa berada di tengah-tengah masyarakat desa bleka khususnya di Lombok dan umumnya Terpisah, Pembina Yayasan Pondok Pesantren NU, Inen Lemo Desa Bleka Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Ibn Halil Berharap UAS istiqomah dalam berdakwah Anggota DPDRI Dapil Pulau Lombok itu mengaku tantangan dan hambatan yang diterima UAS dalam berdakwah tidaklah sedikit Oleh sebab itu, ia berpesan kepada UAS agar tetap teguh berada di jalan dakwah Kepada AEWAK Media, Tuan Guru Haji Ibn Halil menyampaikan terima kasih atas terselanggarannya acara ngaji barang UAS di Ponpes yang ia bina tersebut Acara tersebut menurutnya sedikit tidak akan mengobati kerinduan masyarakat Lombok kepada ulama kondang itu Tuan Guru Haji Ibn Halil menyebutkan bahwa UAS cukup lama memberikan tausiyah di hadapan ribuan jemaah yang hadir Dari jadwal yang ia terima, UAS hanya akan berceramah sekitar satu jam namun ternyata lebih UAS sebelumnya menjalani rangkaian tausiyah atau safari di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama empat hari Tiga hari sebelumnya UAS bersafari di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Pulau Sumbawa Kemudian satu hari setelahnya UAS menggelar safari di sejumlah titik di Pulau Lombok Mulai dari Mas Bage, Pondok Santren, Ine Lemu hingga menghadiri pengajian berdama jajaran Pengpemprov Nusa Tenggara Barat di Islamic Center Hubut Walton, Mataram Demikian Firda Terima kasih Rekan Nalu Helmi dari Tribun Lombok atas laporannya Selamat Pertugas Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya